Intro Intro Halo what's up guys, welcome back to another episode of Eds Car Vlog Hari ini kita bakal project Innova 2GD By Turbo lagi guys, yes Mobil ini gak berhenti-berhentinya Selalu project, project, project Dan project guys, tapi kali ini Kita mau Masuk ke sektor Kelistrikan, jadi Tadi siang, itu E34 gue mogok Di jalan, padahal mesinnya Udah seger banget guys, kenapa? Kayaknya sih, dari Kelistrikan guys, jadi di starter Tiba-tiba, kayak listriknya kurang Gak bisa digas, habis itu mati Gak bisa di starter lagi, tapi tiba-tiba Bisa lagi, dan akhirnya Sampai main cave, jadi menurut gue kelistrikan Itu penting banget guys, nah hari Ini, Innova Langsung gue mau pasangin Kita tadi telepon Kojimi dari Hurricane, dan kita bakal Memaksimalkan Kelistrikan dari Innova 2GD By Turbo kita guys Oke, kalau gitu kita panggil langsung aja Kojimi dari Hurricane Halo Kojimi Yes, hi Ed, apa kabar? Baik-baik Ko, kita sering banget Kita berikir aja nih Ko ya Karena ini Kojimi dari Hurricane Gue yakin kalian udah familiar Banget sama yang namanya Hurricane guys Oke, Ko ini produk Apa yang kita bakal pasang ke Innova hari ini? Ya ini produknya namanya Hurricane XCS Super Fast, ini produk kita yang terbaru Dan yang paling ter-viral Bisa dibilang saat ini ya Jadi produknya seperti ini, langsung Mungkin saya bisa kasih lihat ke Edward Oke, kita unboxing sekarang aja guys Intro Oke, ini ada Hurricane XCS Super Fast, ini guys Sebenernya Ini itu fungsinya apa sih Ko? Yes, jadi untuk yang namanya Yang Hurricane XCS Voltage Stabilizer ini Ed, ini produk ini sangat penting banget di mobil ya Oke Karena bisa dibilang mobil-mobil sekarang ini Kan udah computerize semua ya Yes Dan mobil sekarang ini udah canggih Jadi kalau saya bisa ibaratkan itu Ed Mobil itu seperti smartphone Oke Namanya smartphone itu kan canggih banget ya Yes Nah smartphone itu butuh yang namanya signal Nah kalau mobil itu butuh listrik Oh gitu Nah mobil itu butuh listrik Nah cuma problem yang terbesar Ed Karena jalanan di Indonesia ini semuanya macet Hmm Itu yang membuat dari alternator Ngisi keaki itu lemah Oh Nah akibatnya bisa dibilang mobil kamu ini Ed Kalau kita cek pakai kita punya scanner Itu signalnya seperti kayak 2G Oh gitu Nah Bahkan kalau mobil standar paling umumnya Warna pabrik 2G gitu Yes Oke Jadi itu semua mobil-mobil hari-hari ini mengalami yang namanya tuh Kelistrikan itu sangat lemah sekali Oke Nah jadi makanya dengan ini Produk Hurricane ini sebuah satu-satunya produk solusi Hmm Dengan memakai Hurricane XCS ini Tadi listrik di mobil yang signalnya 2G Hmm Langsung jadi 5G Bukan cuma 4G Oh gitu Betul Nah ini semua yang kita akan Yang saya Kita sampaikan ini Hmm Itu bisa dibuktikan semuanya Ed Oke Jadi bukan cuma just Hmm Kita ngecap-ngecap Bukan cuma ngomong doang Jadi kita semua bisa buktikan Oke Nah pada waktu mobil Ed Kelistrikannya itu benar-benar Melimpah Hmm Ya macam signal 2G Hmm Ya kita bayangin Kalau umpamanya kita punya smartphone Kalau 2G kan lemot ya 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 Kita mau buka YouTube aja Pasti buffering segala macam Mau send WhatsApp aja Mungkin bisa lama banget Gitu kan Karena pending Itu semuanya jadi macam Kayak terhambat semua Oke Jadi di mobil ini kan semua kan dari Echu Dia mau kasih ke sensor-sensor Ke coilnya segala macam Itu semuanya jadi pelan Oke Tapi dengan digunakan Hurricane XCS ini Itu semuanya cepat sekali Oh gitu Makanya nanti kamu bisa rasain Tadi kan kita sudah Barusan tes sama mobil kamu Hmm Waktu kamu ngegas bau itu ada sedikit macam lag ya Yes Pastikan ada turbo Nah Baik mobil turbo Mobil turbo diesel Pasti terjadi lag Tapi kalau mobil bensin Pada waktu kita ngegas Itu kayaknya Lebih instan gitu ya Ehm Lemot Oh Tadinya kalau nggak pakai XCS itu lemot Oke Jadi kita ngegas itu agak delay sebentar Oke Nah dengan kita menggunakan Hurricane XCS ini Pada waktu listriknya melimpa Kayak signalnya jadi 5G Oke Otomatis itu cepat sekali Responsif Oke 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 Kojim Ini jujur ya ko ya Aku udah denger Ini dari pertama kali aku main mobil Dulu jaman XCS 3 Yes Makanya aku sempet sebut XCS 3 kan Iya Itu tahun kapan sih ko? Itu mungkin 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Iya 10 tahun yang lalu Iya Itu banyak orang kayak Emang guna Emang butuh Emang ngefek gitu kan Iya Ini kan super fast nih Bedanya apa yang dulu saya denger? Oke Jadi gini Ini Kita Hurricane XCS juga voltage balizer ini terus berevolusi ya Oke Kita bilang ya Jadi terus kita ini Teknologi terus berkembang Kalau dulu pertama kali Hurricane XCS Kita mengeluarkan XCS 3 Itu one product untuk for all Oke Jadi sedangkan di mobil ini kita tahu aki itu kan berbeda-beda Oke Ada yang 30 ampere, 40 ampere, 60 ampere, 80 ampere, sampai 100 ampere Iya Jadi dulu Kenapa orang pakai XCS 3 Beberapa mobil itu terasa enak Tapi beberapa orang bilang Ah gua pakai XCS 3 Kayaknya biasa-biasa aja Gitu kan Karena kita itu satu produk untuk semua Oke Nah makanya dengan terus berkembangnya 10 tahun kita lewat waktu ini Kita pun dari Hurricane mengeluarkan banyak produk Oke Nah kita ada XCS 7 Ada XCS Twin Turbo Nah ini ada XCS Super Fast Oke ini paling tingginya nih Ini paling tinggi Nah ini memang untuk mobil turbo diesel Oke Jadi untuk mobil turbo diesel di atas 2000 cc Produknya itu namanya XCS Super Fast Oke Walaupun meskipun ini produk Eh bisa dipasang di semua mobil Jadi di mobil yang contohnya tadi Akinya 40 ampere Kayak macam kayak Honda Brio itu juga bisa Oke Nah apa dampaknya? Otomatis pada waktu ini dipasang di mobil cc kecil Tonaganya itu luar biasa Oke Nah tapi kalau ini dipasang di mobil seperti ini Dia benar-benar maksimal dan hasilnya juga benar-benar optimal Oke Nah tapi yang paling bahayanya kalau kita contohnya di mobil turbo diesel Kita pakai tipe XCS 7 atau XCS 5 Ga naik ya ga ngangkat ya Ya otomatis bukan butuh waktu ya untuk dia ngisinya pelan Ya udah kalau gitu sekarang kita buktiin aja langsung Jadi gini guys ini kontroversial banget di anak-anak mobil yang mau div itu kan biasanya nih kita lihat orang-orang yang mungkin Ehm Lebih lama main mobil atau mungkin orang-orang yang mungkin Ehm Pakai mobil harian Mereka pakai ini guys Nah tapi anak-anak mobil Banyaknya ga percaya sama XCS nih cuman Nah ini satu ini bagus ini Ed Jadi kadang-kadang banyak orang suka Oh kalau umpamanya beli XCS mana lebih bagus dibandingkan dengan contohnya rimap atau pasang tubuh Beda dong sama rimap Nah fungsi beda Betul Nah jadi sebenarnya teman-teman Hurricane XCS ini kita tidak against ya tidak competing Kita bukannya harus kayak macam kayak semacam apa ya kalau complete itu istilahnya adu mana adu hebat Kita bukan adu hebat tapi kita ini melengkapin Fungsinya beda satu rimap itu 8-2 tuning satu lagi itu voltage stabilizer Itu udah beda udah gak harus ada samain kok gitu Nah betul oke Sekarang kita gini aja deh kita buktiin apakah ini cuman hoax doang Apakah ini ini gue udah pernah orang yang langsung ngomong ya Gak apa-apa deh Gue tuh gini guys Gue tuh honest review Always Di semua review gue tuh gue honest review Jelek gue bilang jelek Bagus gue bilang bagus Dan ini gue ngomong depan langsung owner nya guys Jadi Let's check it out Oke Pasangnya gimana nih kok Nah Pasangnya ini sangat gampang banget Ed Cuman di plus minus aki Oke Ya jadi cuman Gak lebih daripada 5 menit Ini X nya sudah terpasang Ya which is kalau kita bilang itu Gampang banget ibu ibu juga bisa masang sendiri Lebih susah kalau umpamnya kempes ban Oke Ganti ban tuh lebih sulit Cuman itu barang gede kok Emang gak jat jatoh Jadi kita di XCS ini Kita ada dia punya ini Di belakang itu ada double tape 3M yang khusus Yang perkatnya sangat kuat sekali Tinggal kita tempel di aki Oke Dan kita kalau umpamanya mau lebih bagus lagi Kita ada bracket nya juga Oke Ya jadi kita siapkan juga Kalau pemasangan bracket gak lebih dari 10 menit Kalau pemasangan XCS cuma tempel di aki Itu juga sangat kuat dan sudah aman sekali Oke yaudah kita buka langsung kali ya Oke Oke kalau ini mau diapain nih mobilnya Nah ini justru kita punya Digital Battery Analyzer Ya Ed Jadi ini kita bisa buktikan Bahwa kita pengen cek dulu kelistrikan mobil standar kamu Oke Ya nah tadi saya barusan colok Ini Battery Analyzer nya Kita bisa buktikan sama-sama Nah ini yang kita bisa lihat Kelistrikan kamu tuh dia punya Kalau kita bilang signal nya tadi Hmm Kelistrikan kamu tuh cuma 630 Amper Oh itu gak bagus Jadi ini lemah 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 Jadi ini bisa dibilang ini Kalau ini ultimate charge nya 100% gak kok Betul Tapi nanti kamu bisa lihat Ini sebenernya macam kayak 2G atau 3G aja Iya Oh gitu Ya nanti kamu bisa lihat dengan menggunakan Hurricane AXES Kamu bisa kaget-kaget hasilnya berapa Oke Dan di sini kamu bisa lihat juga Si sini Ed Dia punya resistance nya 4,67 Oke Nah jadi kalau kita lihat resistance 4,67 ini termasuk tinggi Oke Jadi otomatis dari alternator ngisi ke akinya tuh pelan Oke Ada yang resist deh ya Iya resist Dan kita bisa lihat umur aki kamu masih 100% Jadi ini aki termasuk masih baru Masih bagus Oke Bagus deh kalau gitu Nah jadi Tapi kita pengen lihat sama-sama Dengan kamu menggunakan twin by turbo Hmm Dengan mobil kamu yang canggih kayak gini Hmm 630 Amper ini bisa dibilang ini Pas-pasan aja Pas-pasan ya Pas-pasan aja Jadi kalau kita lagi keadaan macet Hmm Pengisiannya lemah Otomatis kamu udah kekurangan kelistrikan di mobil kamu Oke Nah kita pengen buktikan setelah kita menggunakan harikan AXES Oke Ini cuma simple Cuma di plus minus aki aja Oke Kita bisa buktikan langsung Oke Kita lanjutkan Gak cumi kan? Aman, gak cumi guys Jadi mobil gue gak mengganggu yuk Masyarakat ya guys Oke, sekarang kita bakal tes lagi Apa nih, bateritas ya Yes Uy, naiknya jauh loh Nah, ini gila banget ini Ed Tadi kamu punya ini 630 Ampere doang Bentar, oke Sekarang jadi 915, gila gak tuh Ed? Jauh sih Jadi itu 50% 50% aneh-aneh ya Jadi makanya kita bilang tuh dari 2G sekarang jadi 4G, udah 5G ini Nah, resisten kamu tadi yang 4, 4,6 Sekarang tinggal 3 Jadi itu sekitar 40-50% juga Nah, ini yang membuat otomatis pengisian dari alternator itu ke aki itu cepat sekali Ini yang membuat kita punya mobil itu, listriknya itu melimpah dayanya Sehingga nanti kamu bisa rasain sendiri Waktu kita toil aja Tadi yang dimana turbo diesel tuh ada lag Ya, ataupun kita waktu gegas tuh masih ada ngelemot nih ya Setelah pakai harikan AXS ini kamu bisa rasa tuh jauh lebih responsif Dan akselerasinya bener-bener enak banget Oke, terus untuk feel ekonomi berubah gak? Pasti, karena pertama gini Dengan mobil yang lebih responsif, pembakarannya lebih sempurna Otomatis penghematan BBM tuh bisa dicapai 10-20% Seriusan? Bener Seriusan ya kok? Nah, tapi kita akan melakukan 2 kali tes Karena ini sekarang AXS sudah terpasang Jadi kita akan lakukan namanya tes akselerasi Kamu rasakan gimana tarikan bawahnya Oke Itu kamu bisa rasain lebih responsif Oke Nanti kita akan cabut lagi AXS-nya Karena tadi kita masih belum tes yang namanya konsumsi BBM standarnya Oke Jadi kita akan putar sebentar untuk melakukan tes beberapa penghematan BBM standarnya berapa Terus kita pasang lagi AXS-nya untuk kita akan find out berapa penghematannya Oke Oke, ya Ini yang menarik sih guys Jadi gini, gue emang butuh Innova ini untuk mobil kaki Fungsinya dibeli itu hanya untuk kaki Jadi buat kemana-mana, buat keliling, buat kerja Pokoknya itu buat keliling-keliling lah Makanya itu gue pilih ini karena ini masih minum solar Solar goceng Dan ya sekali isi bisnis kan 250 ribu lah Emang irit, tapi kok bisa-bisa tambah irit? Udah pasti gue tambah seneng guys Jadi kita coba nih guys, siapa tau pake AXS-nya tambah irit kan Mangin cinta gue main Innova nanti guys Oke Kalau ke getaran mesin ngaruh nggak? Ya, pasti kita akan dengan kelisikan yang lebih bagus itu Pembakaran sempurna, getaran mesin itu pasti akan jauh lebih halus Itu yang saya rasain barusan? Iya Makanya saya nanya, saya nggak tau kalau misalnya belum pernah kasih tau ini Maksudnya getaran apa gimana Tapi baru saya nyalain kayak lebih halus Yes Ngaruh ya? Betul, ngaruh banget Makanya AC nanti lebih dingin Kalau malam hari, lampu tuh lebih terang Oke Kita coba dulu sekarang apa nih, test acceleration kali ya Iya, kita test acceleration Nah, ini kan kebetulan track-nya cukup panjang nih Kebut boleh nggak? Iya Ini di Gereja guys, baru Gereja Bogoko Jamin Ntar lagi di Gilgal guys Oke, kita coba Kita reset dulu Eh, sorry disini resetnya Reset full consumption dulu Terus kita tes kebut Bentar Nah, jadi macam kayak pengetesan ini bisa dua macam nih AX Jadi kita bisa kamu bisa tes Nanti kamu lebih sifatnya gini Gas, rem, gas, rem Jadi disitu kamu bisa ngerasain yang namanya low end power nih Mau kita kebut, apa kita jalan santai? Bebas, kamu bisa ngerasainnya seperti apa Oh, di atasnya Aku ngerasainya sih di atasnya lebih berasa Ini ya, beda ya Iya Atasnya sih beda banget Maksudnya kayak lebih Gimana ya, ngisi kali ya Yes Lebih ngisi ya Kayaknya powernya nggak habis-habis Kayaknya ngisi dan padat gitu ya Coba-coba, kita tes jalan santai sekarang Sebentar Oh, oke Lebih enteng ya Iya Tadi sebelumnya kita bisa rasa Waktu digas itu kayaknya ada sedikit ngeden Ini kayaknya udah lebih Plong yaudah ya Gimana yang ngomongnya ya Di sini Dia tuh lebih Nge-gelinjir gitu loh Iya Nggak nahan ya Nggak nahan, iya sih Sebenernya not by much Bosnya bukan sampe Uw, naik horsepower, naik tinggi gitu Enggak Cuma maksudnya Buat response throttle-nya Sama buat Kenyamanan ambil kendaranya beda sih Pasti, karena ini kan mobil kamu Udah full modified ya Jadi, which is yang udah artinya ini Mobil kamu ini udah Powernya udah berlimpah juga Nah, di sini XCS ini berfungsi untuk Meng-complete, melengkapin sehingga Bener-bener tuh mobil kamu jadi smart Oke Nah, karena dengan mesin kamu yang udah Udah high-tech Kalau listriknya nggak mendukung Ya, jadi ada ngeden-geden itu Jadi nggak maksimal istilahnya Oke Ini Nih, di sini Aku suka banget tenaga bawahnya lagi di sini Jadi, men Toil aja dia Ngisinya tuh enak gitu Betul Powernya Nah, di sini lah yang bisa Menghasilkan itu namanya Penghematan BBM Karena kamu nggak perlu injek gas Dalem-dalem Karena pada waktu kamu injek gas Dalem-dalem kan Otomatis pemakaian BBM lebih banyak Iya Ini toil dulu nggak aku? Ini toil, toil, toil Semuanya powernya dapat Oke Boleh lah guys Boleh, boleh Yes Thank you Nah, ini sekarang Ed Saya barusan cabut satu kabel dari XCS Ya, tidak terpasang di aki Jadi, ini menandakan bahwa XCS tidak berfungsi Ya, jadi kita mau lakukan pengetesan lagi Di mobil ini Berapa konsumsi BBM standarnya Dan kita jalan satu putaran Oke Jadi, kita nanti Satu putaran ini Kita akan cek Dan kamu benar-benar nanti tinggal jagain di 1000 RPM saja ya Oke Constan gitu ya Constan, no brake Oke Cuma biasanya kalau aku feel consumption itu baru berasal Kalau misalnya benar-benar In a long run ya Iya Macam-macetan Atau mungkin Naik tol Dalam kota lah ya Gitu Kalau muter segini Nggak tahu dapat berapa Cuma kita coba aja guys Kita at least-nya itu apple to apple Apple to apple Etingnya kita Contohnya dengan seperti kayak gini With and without Oke Kan yang penting kita mesti apple to apple gitu ya Oke oke Cuma in the long run Nanti gue mau kasih tahu kalian juga Kira-kira Lebih read jauh apa enggak Mungkin Karena paling sensornya gue aja guys Iya Nah ini kita berusaha Sudah di set ke 0 ya Terus Gimana Sekarang jalan Kita mau mungkin lebih enaknya 2 puteran ya Ed 2 puteran Oke boleh 2 puteran Segini cukup nggak Iya cukup Oke Oke Di sebelum kita di 11,1 guys Sekarang kita pasang XCS-nya Dan kita tes guys Kayak-kayak berapa nih Sekarang udah aku pasang Kita reset lagi Oke sekarang kita coba 2 puteran Oke sekarang konstan di RPM 1000 lewat-lewat dikit lah ya Kita coba muter dulu nih guys 2 puteran sama kita tadi Nah setelah pakai XCS Jadi 1 banding 13,3 Tadi 1 banding 14 Lumayan sih Beda sekitar 2 Sekitar 2 sampai 3 kilo sih bedanya Iya Tadi kan 11, sekian Jadi 14, 13 lebih Nah itu menandakan bahwa Penghematan BBM itu terjadi dengan luar biasa Oke Nah jadi disini Otomatis dengan listrik yang stabil Kita mendapatkan yang namanya itu Tenaga lebih responsif Dan pemakaian BBM jadi jauh lebih irit Oke guys Jujur Jujur ya Jujur ya Gue gak salah jujur nih Tadi gue biasa aja Gue gak percaya malah Tapi setelah gue pakai Beda sih Beda sih Gue gak bisa jelasin bedanya kayak gimana Cuman Beda Beda Benar-benar beda Jadi cuman kayak Lebih ngegelinjir pertama Tapi yang gue kaget itu pertama kali pas gue nyalain mesin itu Gaternya itu jauh lebih Redam dibanding sebelumnya Tadi kan bener-bener Terrrr Gitu kan Karena ya abis balik turbo Suaranya memang begitu Tapi kali ini lebih Santai lebih Lebih ke standar dibanding pas balik turbo Setelah ketiga itu ya Feel economy nya ini Lebih irit Kalo tadi Yes Battery health Segar sama resistance Emang lebih bagus Cuman kan itu angka ya Gue gak bisa jelasin ke kalian Karena itu angka aja Itu teknikal Itu bukti Tapi kalo misalnya untuk feeling Dan nyetir gue Jujur Lebih nyaman sih kok Lebih enak sih Mantap nih guys XCS Kojimi Thank you banget Udah jelasin ke kita Dan temen-temen Untuk Pentingnya listrik Sama XCS ini ya Kira-kira-kira ada Pese-pesen gak Buat subscribers kita Ya Bagi saya sih Thank you banget Waktunya Edward Semuanya Dan seneng banget Kita bisa lakukan Review Karena satu hal Yang kita Apalagi kan sekarang BBM lagi naik nih Jadi Saya percaya semua Concern orang itu Pengen fuel saving Dan kelebihan Daripada hargan XCS ini pun Karena dengan Ampernya gede Otomatis Dengan aki kita Dibnya daya listrik melimpah Coilnya juga jadi kuat Sehingga pengapian Di busi jadi besar Nah ini juga Berakibat Berdampak Kita cukup isi Oktan BBM rendah Nah jadi Macam kayak tadi Mobil kamu kan cukup dengan Biosolar Itu kan harganya Lumayan banget itu Jadi otomatis itu Setiap bulan itu Kamu bisa savingnya Berapa juta Nah jadi Ini menjadi salah satu Daripada Keuntungan Daripada kita Menggunakan Dariin XCS Selain penghematan 20-30% Cukup isi Oktan rendah Serasa oktan tinggi Dan Teman-teman Bagi yang mau Pengen mendapatkan produk Bareng ini Bisa menghubungin Edward juga Ya karena Edward menjadi kita punya Dealer resmi juga Dalam menjual produk ini Dan yang satu hal Yang paling penting Kita bukan mau jual XCS Kita pengen Setiap customer Yang datang juga Kepada kamu Mereka experience dulu Mereka tes dulu Gak happy Gak usah beli Ya jadi Semua dibuktikan Kita semua tuh Ada scanner nih ya Mereka bisa rasakan Setelah mereka Merasakan perbedaannya Baru mereka bisa beli Dengan cicilan Yang tersedia juga Di Tokopedia Murah banget Jadi kalau kalian Kalau bisa pengen Beli XCS juga Kalian ke Add the main cave parts aja guys Kalian bisa cek Instagramnya Hurricane juga Dan Jangan potong Follow Instagram gue di bawah ini And Like, comment, subscribe Share teman kalian And see you guys On the next vlog Bye Bye